Intro Hai, selamat datang dengan Galiskin disini Nah, kali ini special banget nih Di hari ini aku langsung ditemenin dengan owner-owner Nah, aku kenalin dulu ya dari bapakku Kenapa? Ini Pak Harithil Dan juga langsung dengan owner-nya Dynamic AutoZone Perkenalkan, Ko Suryadi Halo guys Dengan, Ko Fulyadi Halo Nah, di kesempatan kali ini Kita lagi mau bahas tentang produknya Mobile Tech Yang terbaru di seri 8803 BWA Nah, gimana nih pendapat dari Ko Surya tentang ini Mungkin nanti dibantu dengan Pak Arithil Ya, ini sih saya lihat produknya Kayaknya RAM-nya lumayan tinggi ya? Ya Oh Bulannya apa aja nih selain RAM-nya tinggi? Versi ini Layarnya udah OLED Oh, OLED ya Wow Jadi, apa Lebih terang ya Dari bandingin head unit-head unit yang sebelumnya gitu ya? Ya, juga dilengkapin sama DSP juga Oh, DSP Oh, DSP Oke RAM-nya berapa ya? Dia 6GB 6GB ya? Untuk internalnya udah besar, dia 128GB 128GB Berarti anti-lemot ya? Anti-lemot ya Jadi bisa install aplikasi beberapa, masih lancar gitu ya? Iya Terus, prosesornya gimana? Kit-nya gitu? Ini prosesornya udah yang high-res ya? Jadi audionya udah audio Udah gitu Udah ada optical output-nya juga Jadi kalau mau disambungin ke prosesor yang ada optical input-nya juga udah bisa Oh, jadi ikutin trend ya? Berarti udah full Ini juga support Android Auto ya? Sama CarPlay ya? Wireless ya? Betul Hmm Jadi dua-duanya bisa wireless? Ya, yang Android Auto-nya harus pakai kabel sih Android pakai kabel Android-nya bisa wireless Oh, oke Tapi Ini Base-nya Android Base-nya Android OS-nya versi Ini udah versi 10 sekarang Android 10 Android 10 Oke Tapi lebih stabil lah ya kalau Android 10 ya? 10 sekarang sih yang paling stabil ya Yang paling stabil ya? Itu buat compatibility sama aplikasinya juga ada banyak Oh, lebih banyak Kalau yang Android yang baru-baru kadang-kadang ada beberapa aplikasi lama yang gak compatible kan? Kalau 10 Hampir semuanya Hmm Jadi aplikasi yang baru-baru di install ini gak masalah gitu ya? Yang lama juga gak masalah Oh, oke 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 Ini sedia berapa? Layar berapa aja ya? Ini ada 9-in ada 10-in 9-in sama 10-in Biasanya kalau gabung sama frame Oh, yang look itu harus 9-in ya Ada yang 9-in dan yang 10-in Oh, jadi ini udah tersedia ya yang di sini ya? Sebagai ini ya? Ini yang buat mobil X-Trail ya? Itu yang 10-in ya? Oh, itu on a jazz Ini on a jazz Jadi ini Semuanya udah disediain ya? Jadi kalau Buat yang mau masang Gak usah perlu pusing lagi ya? Frame-nya ada gak? Kita langsung disiapin ya? So, wiring-nya juga ya? Akan plug and play-nya juga ada-ada? Oh, plug and play ini juga Modul setir canvas ini Jadi yang buat Mungkin mobil Eropa gitu ya? Iya Ini bisa Langsung Compatible Modul setirnya ya? Mesti mobil Eropa juga sih? Mobil Jepang ada beberapa ya? Jepang ya? Jepang ya? Kayak X-Trail? X-Trail ya? Benar CR-V canvas CR-V lama Terus Dalam segi audionya nih Kan tadi sebutin DSP-nya ya? Iya Nah DSP-nya tuh ada Equalizer Biasa Itu berapa band ya? Cukup banyak ya? Cukup banyak ini berapa band ya? 48 band ya? 48 band? Wow Yang full range DSP ya tetap harus nambah ya kok? Iya Lebih komplit lagi Lebih detail lagi Crossover-nya juga Timeline-nya juga lebih rapet ya Kalau ini kan ya Udah standard lah Cukup standard lah Ini basic DSP Basic ya Udah bagus banget Udah cukup ya bagus Apalagi equalizer-nya Banyak lah Bisa start satu-satu ya Orang kan lagi happening Netflix nih Bisa gak? Tapi bisa Bisa ya? Kita udah beritual di Di komen Netflix Oh Kita juga beritual Untuk Spotify Atau Youtube Ya Ini yang Salah satu Fitur yang menonjol sebenarnya Voice Comment ya? Voice Comment Voice Comment Buka musik Oh iya Oke oke Keren Matikan layar Oh iya Keren sih Buka layar Udah gak perlu Sentul layar lagi Ya jadi Pada saat kita berkendaraan Jadi gak mengganggu Iya Tinggal ngomong-ngomong aja gitu ya Ya Bagus sih Pindah upgrade juga bisa 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 Oh itu Saya mau nanya Kan ini kan Ditulis semua Speknya ya Kan katanya ada software Untuk ngetes Hardware-nya Yang apa aja Nah bisa saya lihat Jadi software-nya apa gitu Pakai software apa ya Buat ngetes hardware-nya Ya sebenernya Kalau biasa kita pakai Kalau untuk yang basic Kita cuma ngomong lihat RAM-nya asli Ya bener Kalau ini kita cukup pakai C-clean aja sih Ini ada Belum kita install Oh oke Untuk yang lebih Berat dan lebih detail Kita harus installnya Untuk 2 Kalau gak sih Kalau ini yang udah ada Belum Belum Semuanya belum ada Belum Gak bawaan Oh gak bawaan Oh install tambahan Jadi kan kalau Kita ada beberapa customer kan Mau ngetes gitu kan Bener gak yang di Iklanin apa Terus misalkan layarnya Resolusi berapa Per inch-nya Berapa Dot per inch-nya Terus RAM-nya bener gak Gak Terus Bener gak pakai Processor-nya Yang terbaru Nah Itu kan pasti ada Software-nya kan Oke Kita udah review nih Semua produknya kan bagus ya Apalagi yang terbaru ini kan RAM 6 RAM 6 itu masih jarang Nah Mungkin Saya mau tanya nih Bapak Airi Kenapa Kita harus pilih Emtek Nah Apa yang membedakan Emtek ini Sebenernya Beran kita yang udah Paling lama ya Ya Kita salah satu importer Paling besar di Indonesia Untuk elektronik mobil Jadi Yang paling penting Buat kita ini sebenernya Kepuasan pelargan Dan juga Trust ya Merk ini udah ada Lebih dari 25 tahun sebenernya Dan juga Kita salah satu pelopor Head to need Android Di Indonesia juga Mungkin salah satu yang Memulai gelombang Head to need Android Di Indonesia itu Mobile Tech sebenernya Oh Kita juga ikutin tren Dan sekarang Yang tren yang paling baru Ini kan 6G RAM-nya RAM 6 ini Kita harapkan Sebenernya Sampai tahun depan pun Masih Masih Ini ya Masih Up to standard Jadi Nggak akan lemot lah Sampai tahun depan juga Nah nanti Mungkin Kalau Android itu Perkembangannya cepat ya Nanti ada RAM 6 RAM 8 Dan kita pasti akan ngikutin terus Emtek pasti akan keluarin terus Untuk Yang fitur-fitur barunya juga Dan Ini salah satu Head unit Pertama yang udah OLED Ya Jadi Kita lihat Pas kita lihat Ini nya juga Hasilnya luar biasa Ya beta Lebih detail Dan Kontrolnya juga Berasanya Smooth Smooth ya Yang saya tahu juga Emtek itu Ini langsung dia Ke pabriknya ya Kan ada beberapa merek Yang saya tahu Dia lewat Perwakil Apa Vendor lain lah Perwakilan lain baru ke pabrik Kalau ini yang saya tahu Ini langsung Direct ke pabrik Jadi kalau ada masalah apa-apa Langsung Responnya cepat gitu Diperbaikin gitu loh Yang saya tahu begitu Emtek Ya betul Karena kita assembly sendiri QC juga kita dijalanin sama tim sendiri Sampai SNI dan legalitasnya Kita juga apply sendiri Ini semuanya udah lengkap sih Ya iya Legalitas untuk bluetoothnya Ya juga Turat-surat untuk SNI nya Jadi SNI itu sebenarnya untuk keamanan ya Keamanan mobil Ya Jadi kalau udah lolos SNI itu Biasanya kelistrikannya itu udah diuji Betul Produknya aman Yang paling bahaya itu Kalau misalnya Produk yang tidak ada sertifikasi SNI nya itu Bisa rawan kebakaran mobilnya Iya Duality nya gak dites Di head unit nya dibarangin rain bag gitu ya Iya Biasanya kan panas Lebap apa Kalian suka gak dites Main bikin 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 Harga murah gitu kan Kelistrikannya Iya Bisa kabel-kabel murah aja udah Bahaya itu Sebenarnya Kropos Bisa konslet Ya kan kebakar kan Dari situ juga Bukan hanya memasangannya doang kan Iya Kualitas barangnya juga kan Harus dilihat Gitu kan Kalau kabel Koko expert nya ini Hehehehe Jadi ketahuan lah Biasanya Nah Kalau boleh tau ini Emtek Ada di negara lain gak Emtek sendiri sebenernya Kita ada afiliasi di negara lainnya Hmm Ada di Thailand Hmm Kita ada juga di Filipina Oke Itu yang paling besar sih Dua itu Oh oke Jadi gak hanya Indonesia aja ya Iya Jadi di Asia Ada negara-negara Asia lain juga ada kan Iya Jadi udah gak perlu ragu-ragi ya Karena produknya udah bagus pertama Dan Terus Develop terus ya Perkembangan teknologinya Dan After sales nya juga Terjamin Kalau ada masalah Ada team support nya langsung ya Diproses Di Pokoknya customer itu Paling penting itu memang After sales nya kan Gimana nih warranty nya Ada spare plat nya gak Nah Emtek ini udah siap banget ya Siap banget Dan juga kita didukung sama Official-official partner Seperti Dynamic Itu Team nya sudah terlatih Dan juga Product knowledge nya juga Udah Sangat-sangat baik ya Jadi kalau bisa Customer ada masalah Ada kendala Itu bisa langsung ke official partner Oke Nah sekian dari kami Jangan lupa Di like Subscribe Share Mobile Technology Indonesia Sama YouTube nya Dynamic Autosone See you guys Be right Peace Be right Be right Terima kasih telah menonton!